Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Siapa yang tidak mengenal D.N. Aidit Seorang pemimpin PKI yang memberontak pada tahun 1965 Ia tewas secara tragis karena usaha pemberontakan yang ia lakukan gagal Namun siapa yang menyangka Ia adalah seorang santri dan telah khatam Al-Quran sejak kecil Namun karena terpengaruh oleh golongan kiri Ia kemudian menyeberang ke jalan yang salah Padahal Aidit pernah menjadi orang kesayangan Bung Hatta Sebelum akhirnya berbeda haluan Dipa Nusantara Aidit Atau Ahmad Aidit Lahir di Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923 Ia merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan Ayah dan ibunya sangat religius dan dihormati masyarakat Belitung Ayah Aidit berasal dari Minangkabau lalu hidrah ke Belitung Abdullah aktif dalam kegiatan Islam dan dihormati oleh masyarakat Belitung Ayah Aidit Abdullah bin Ismail Dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung Yang disegani masyarakat Abdullah juga seorang mantri kehutanan Ayah Aidit yang muslim dan taat ini Pernah menggagas dan memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda Selanjutnya pada tanggal 10 November tahun 1937 Abdullah menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan bernama Nurul Islam di Belitung Yang berpaham Muhammadiyah Sejak kecil Aidit dan adik-adiknya dididik secara islami Setiap hari sepulang sekolah Mereka belajar mengaji di bawah bimbingan sang paman Yaitu Abdurrohim Orang-orang sekampung mengenal Aidit sebagai anak yang alim Rajin ke masjid dan juga pandai mengaji Bang Amat tamat mengaji Khatam Al-Quran Kami semua khatam Al-Quran Ungkap Sobron Aidit Adik Tiri Ahmad Yang dituliskannya dalam buku yang berjudul Aidit, Abang, Sahabat, dan Guru di Masa Pergolakan Tahun 2003 Aidit kecil juga kerap bertugas melantunkan azan di masjid Diungkap Satrio Priya Utomo dalam Aidit Marsisme Leninisme dan Revolusi Indonesia tahun 2016 Ia sering diminta untuk mengumandangkan azan Karena suaranya dianggap keras dan lafalnya jelas Menjelang dewasa Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya Dan ayahnya pun setuju Dari Belitung Aidit berangkat ke Jakarta Dan pada tanggal 1940 Ia kemudian mendirikan perpustakaan Antara Di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat Kemudian ia masuk ke sekolah dagang Yaitu Handel School Ia belajar teori politik Marsis Melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda Yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia Dalam aktivitas politiknya itu pula Ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang telah Memainkan peran penting dalam politik Indonesia Seperti ada Malik, Khairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin Aidit dengan mudah bergaul dengan orang-orang penting Karena memiliki sifat yang sama Yaitu memberontak pada penjajah Faham Markainisme milik Soekarno yang mirip dengan Komunis Membuat Aidit semakin dekat dengan Soekarno Demikian pula dengan Muhammad Hatta Yang mendirikan ekonomi kooperasi Menurut sejumlah temannya Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya Dan Aidit menjadi anak didik kesayangan Hatta Namun pada akhirnya Mereka berseberangan jalan Dari segi ideologi politiknya Pada awal bulan September tahun 1945 Terbentuklah Angkatan Pemuda Indonesia atau API Dimana Aidit ditunjuk menjadi ketua cabang Jakarta Raya Pada tanggal 5 November tahun 1945 DN Aidit bersama anggota API diserang oleh Kenoklis Netherland Indies Lager atau dikenal dengan KNIL Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tentara Hindia Belanda Dan dia pun ditangkap DN Aidit kemudian diasingkan ke Pulau Onras Selama sekitar 7 bulan Sebelum akhirnya dibebaskan Pada tahun 1948 DN Aidit, Lukman, dan Nyoto Ditugaskan untuk menjadi penerjemah Manifesto Komunis ke dalam bahasa Indonesia Pergaulan Aidit terus meluas Dia kemudian berusaha membangun kembali komunis Setelah terpuru akibat pemberontakan Madiun Pada bulan September tahun 1948 Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PKI Aidit membuat organisasi sayap Seperti Pemuda Rakyat untuk Pemuda Gerwani untuk Ibu-Ibu BTI untuk Petani Lekra untuk para seniman Dan dia juga mendukung Marhainisme Untuk mengambil hati Bung Karno Meskipun ia seorang Marsis Dan anggota komunis internasional atau Comintern Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marhainisme Soekarno Dan membiarkan partainya berkembang Tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan Di bawah kepemimpinannya PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia Setelah Uni Soviet dan Tiongkok Selain itu Salah satu kunci pentingnya adalah Kampanye PKI soal isu kemiskinan Meski PKI dibenci setengah mati oleh Kelompok-kelompok politik mayoritas di Indonesia Tapi jurus jualan kemiskinannya Diamalkan dengan baik hingga saat ini Tidak hanya kemiskinan di kota Tapi juga kemiskinan di desa Di kota ada buruh Sedangkan di desa ada para petani Karena kemiskinan mereka Dua golongan itu potensial jadi pemilih PKI dalam pemilu PKI sendiri punya lambang palu dan arit Palu mempresentasikan buruh Dan arit mewakili petani Menurut Ja'far Suryo Menggolo Dalam politik perburuhan era demokrasi liberal Tahun 1950-an Tahun 2015 Dengan mengutip Everett Hawkins di artikel Labor and Developing Economics Tahun 1962 Kaum buruh adalah golongan miskin di Jakarta Upah mereka sangat rendah Sementara itu pada tahun 1953 Terjadi kenaikan harga bahan pokok Tak heran jika pada era tahun 1950-an Tunjangan Hari Raya atau THR Sudah mulai diperjuangkan kaum buruh Sedangkan kaum tani Indonesia yang merupakan 70% daripada penduduk Masih tetap berada dalam kedudukan Buddha Hidup melarat dan terbelakang Di bawah tindasan tuan tanah dan rintah darat Kata Ahmad alias Dipa Nusantara Aidit Ketua CCPKI Dalam pidatonya yang berjudul Jalan Kedemokrasi Rakyat Bagi Indonesia Aidit mengatakan Bahwa kaum komunis harus mengikis sumber-sumber penderitaan petani Kewajiban yang terdekat daripada kaum komunis Indonesia ialah Melenyapkan sisa-sisa feodalisme Mengembangkan revolusi agraria anti-feodal Menyita tanah tuan tanah Dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani Terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin Sebagai milik perseorangan mereka Layaknya pahlawan Robin Hood Yang mencuri uang-uang para orang kaya Lalu membagikan kepada orang melarat Para PKI melakukan hal yang sama layaknya Robin Hood Mereka melakukan perampasan tanah-tanah milik tuan tanah Untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin Pada saat itu para kiai dan ulama Merupakan orang-orang terpandang Yang juga memiliki banyak tanah Dari perampasan tanah-tanah milik para ulama Maka mulai timbul dua masyarakat yang saling bergesekan Mereka yang membela para ulama Dan PKI yang merampas tanah-tanah milik tuan tanah Gesekan kedua kubu tersebut terus terjadi Hingga akhirnya menimbulkan dendam Dan akhirnya meledak pasca peristiwa penculikan jenderal pada tahun 1965 Kampanye anti asing juga dilakukan Lewat mulut Aidit dalam pidato Jalan ke demokrasi rakyat bagi Indonesia Ia menyebutkan Salah satu bentuk pertentangan dan permusuhan Antara negara-negara imperialis ialah perang imperialis Yang membawa kemiskinan, kesengsaraan, dan kematian berjuta-juta manusia Seperti pada umumnya partai menjelang pemilu PKI juga memberikan janji-janji manis Ideologi bukan jaminan utama kemenangan dalam pemilu Lewat koran andalanya yaitu harian rakyat Sehari sebelum pemilu DPR pada tanggal 29 September tahun 1955 PKI melempar banyak janji Tidak tanggung-tanggung PKI saat itu memaparkan 19 janji Karena janji-janji manis tersebut Dalam pemilu tahun 1955 PKI berhasil menjadi partai empat besar Setelah PNI, Mas Yumi, dan PNU Dalam dasar warsa berikutnya PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif Di antara partai-partai politik Islam dan militer Berakhirnya sistem parlamenter pada tahun 1957 Semakin meningkatkan peranan PKI Karena kekuatan ekstra parlamenter mereka Ditambah lagi karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya Yang dekat dengan Presiden Soekarno Maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia Aidit semakin dekat dengan Bung Karno Dia kemudian diangkat menjadi menteri koordinator dan wakil ketua MPRS Dia juga berhasil mendorong Bung Karno Mengubarkan Mas Yumi dan PSI Perudukan PKI semakin kokoh Ketika Bung Karno mencetuskan Nasakom Yaitu nasionalis, agama, dan komunis Sebagai tiang utama pembangunan Indonesia yang revolusioner Saat Soekarno menyerukan ganyang Malaysia Aidit dan PKI menjadi garda terdepan pendukung Soekarno Hal ini membuat Soekarno pun semakin percaya dengan Aidit dan PKI Di sisi lain Aidit memiliki tujuannya sendiri Ia berharap Soekarno mengirimkan angkatan darat Untuk pergi ke perbatasan Malaysia dan berperang Jika angkatan darat berperang Maka hal ini memudahkan PKI menguasai Indonesia PKI yang telah menjadi partai besar Tentu mudah mengambil alih jika angkatan darat atau TNI berperang dengan Malaysia Karena pada saat itu Angkatan darat adalah batu sandungan bagi PKI Rencana tersebut tidaklah berjalan mulus Namun karena Aidit merasa telah berada di atas angin Akhirnya melakukan pemberontakan untuk berusaha mengambil alih Indonesia Aidit berusaha menerapkan ideologi komunis Dengan cara menyingkirkan petinggi-petinggi yang menolak ideologi tersebut Walaupun dia telah menyingkirkan petinggi-petinggi yang menolak ideologi komunis Terutama petinggi angkatan darat Namun usaha menjadikan Indonesia negara komunis tersebut gagal Gerakan PKI berhasil dihentikan oleh angkatan darat Di bawah komando Suharto Aidit akhirnya menjadi incaran angkatan darat Karena dianggap sebagai dalang pemberontakan Ketika menjadi pihak tertuduh DN Aidit kemudian pergi ke Jakarta Menuju ke Yogyakarta dan Jawa Tengah Yang menjadi basis PKI Aidit akhirnya tewas setelah pergi ke Jawa Tengah Ada beberapa versi tentang kematian DN Aidit Menurut versi pertama Aidit tertangkap di Jawa Tengah Lalu dibawa oleh sebuah batalion kostrat ke Boyolali Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur Dan disuruh berdiri di situ Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum diberesi Waktu setengah jam itu digunakan Aidit Untuk membuat pidato yang berapi-api Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya Sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka Akhirnya mereka kemudian menembaknya dengan AK-47 hingga mati Sedangkan versi yang lain mengatakan Bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan Namun sampai sekarang Tidak diketahui dimana jenazahnya dimakamkan Itulah kisah tentang DN Aidit Seorang santri yang kemudian berubah menjadi pemimpin PKI Murad Aidit yaitu adik dari DN Aidit Menunggu ada pengkhianat dalam tubuh PKI Yang mengorbankan sang kakak Walaupun menjadi PKI Aidit tidak pernah menjadi seorang ateis Aidit pernah mengatakan Bahwa hanya orang gila yang mengatakan agama adalah candu Hingga saat ini tidak pernah ada kejelasan yang mutlak dan absolut Terkait peran DN Aidit dan PKI dalam peristiwa G30S Yang ada hanyalah teori-teori yang jumlahnya cukup banyak Saat ditemukannya rekaman yang diduga berisi dokumen politik penting Ternyata isinya hanya pengajian Islam yang dimulai dari pembacaan ayat Al-Quran Dari DN Aidit kita dapat belajar Bahwa kita bisa saja tersesat ke jalan yang salah Ayah Aidit yang seorang ulama menangis Saat anak-anaknya ditangkap oleh tentara Padahal tidak terlibat dengan Aidit Ayahnya meninggal 3 tahun kemudian setelah Aidit dieksekusi Itulah sekelumit kisah tentang perjalanan hidup DN Aidit dari santri menjadi PKI Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton